Pembeli rumah atau apartemen, atau bisa gak ya punya mobil yang keren, atau traveling keliling Indonesia minimal satu kali sebulan. Nah banyak maunya, tapi semua itu bisa diwujudkan dengan satu cara, yaitu mengatur keuangan jangka panjang. Nah hari ini kita akan ngomongin tentang bagaimana cara mengatur keuangan, aspek-aspeknya, detail-detailnya kita akan bahas bersama dengan Vice President BRI, Ibu Tina Melina. Tapi, kita simak dulu tayangan yang satu ini. Kalau saya gaji sih ditabung. Buat investasi, buat bayi enak sekolah, buat belanja rumah tangga bulanan. Buat selanjutnya hari sih, buat belanja gitu, tapi kalau tabungan terpisah. Ada dua rekening sih, dipisah, masalah gaji sama cash flow. Yang ditabung juga bisa. Untuk nyimpan uang aja, karena biasa tiap bulan juga ya abis-abis aja. Kalau saya investasinya itu kayak properti sih, saya kayak nabung buat kumpulin, bareng sama keluarga tuh beli rumah. Saya sih ada investasinya di Bitcoin ya, cryptocurrency. Cuma untuk jangka panjang aja sih, Pak. Niat sih ada, ya kayak dulu juga pernah, coba main di reksadana, main saham. Kalau tabungan, deposito paling gitu. Tapi ya, selama ini sih, sekarang-sekarang belum ada yang bisa disisain. Oke, here it is, kita sudah bersama dengan Ibu Tina Melina. Selamat pagi, Ibu. Oke. Bu, ini kan milenial sedang digadang-gadang untuk ayo merencanakan keuangan. Tapi sebenarnya perlu nggak sih, atau ada manfaatnya nggak sih untuk kita sebagai milenial mengatur keuangan? Perlu banget, dan sangat banyak manfaatnya. Karena kadang kita lihat teman-teman milenial ini, dapat pendapatan terus habis aja gitu ya. Nggak tahu, ternyata banyak sekali kebutuhan kehidupan yang akan dihadapi, dan itu harus direncanakan dari awal. Sehingga nanti kalau sudah, ini bahasa artinya kebutuhan itu memang di depan mata. Kalau sudah punya perencanaan keuangan yang baik, semua kebutuhan itu terpenuhi dengan hasil kerja kita untuk menabung, atau berinvestasi, atau berasurasi sejak dini. Jadi, sangat-sangat perlu dan banyak manfaatnya kalau kita merencanakan keuangan. Artinya kita sudah punya bekalah ya, untuk di masa depan. Tapi kalau gitu, bagaimana sih caranya bagi kaum milenial untuk bisa melaksanakan ide-ide rencana-rencana keuangan itu? Untuk bisa melaksanakan perencanaan keuangan, pasti kita harus melihat ke diri kita sendiri, teman-teman milenial ini pasti sudah punya kebutuhan di masa depan. Dan juga sudah tahu kondisi saat ininya seperti apa, kemampuannya seperti apa. Nah, berdasarkan itu dilakukanlah sebuah plotting dari pendapatan yang dimiliki ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masa depan. Bisa buat kebutuhan pendidikan, kebutuhan tadi sebut mau liburan, mau punya properti gitu ya. Jadi, sudah ada pos-pos bahkan kebutuhan untuk melindungi diri dengan proteksi juga harus terpenuhi sampai kebutuhan untuk belanja bijak dengan penggunaan misalnya kartu kredit yang wise gitu ya. Karena walaupun muda pasti sudah ada yang mengenuhi untuk punya kartu kredit atau kartu debit sebagai alat pembayaran. Jadi, apakah BRI sendiri sudah punya layanan untuk bisa menghukum kita buat pos-pos perencanaan keuangan itu sendiri? BRI punya layanan untuk membantu nasabahnya merencanaan keuangan, karena memang konsep layanan kami adalah one-stop service solution, di mana memberikan solusi finansial dibantu oleh tenaga financial advisor. Jadi, nasabah punya solusi untuk menabung untuk dalam rangka perencanaan pendidikan anaknya, terus nasabah juga bisa beli asuransi di BRI untuk proteksi diri dan keluarganya. Bahkan juga nasabah bisa membeli dana untuk perencanaan pensiun, sehingga dari mulai sejak dini sampai usia matang, sudah dipersiapkan perencanaan keuangannya melalui produk-produk BRI. Nah, itu kan kita bicara berarti tentang investasi ya, Bulu. Sebenarnya untuk milenial sendiri, ada nggak sih produk pilihan gitu? Untuk milenial, kalau mau mulai investasi, mulai deh dari produk yang ini gitu. Milenial, kalau mau mulai berinvestasi atau berinvestasi dalam rangka merencanakan keuangannya, memang harus memulai dari memenuhi kebutuhan dasar dari basic needs-nya tadi. Untuk kebutuhan membeli misalnya properti nanti, siapin investasi yang cukup jangka panjang misalnya untuk ngumpulin DP-nya ya. Terus untuk perlindungan kesehatannya, ya harus mempunyai misalnya minimal asuransi untuk kesehatan pribadinya dan seperti itu. Jadi produk apa yang harus dipilih ya tentunya kembali ke kebutuhan tadi. Jadi untuk kesehatan ada, untuk masa depan rumah atau segala macam ada, bahkan untuk merencanakan liburan yang menyenangkan tapi juga nggak boros-boros dan smart, itu juga harus direncanakan. Jadi dengan produk-produk dari BRI, pilihlah yang memang memenuhi kebutuhan dasar dalam perencanaan keuangan. Dan sebenarnya tuh kapan sih gitu ya waktu yang tempat untuk milenial akhirnya kamu di usia segini sudah harus investasi nih, nggak bisa cuma gaji asal lewat gitu. Kapan ya itu ya mungkin adalah sekarang, pada saat teman-teman milenial sudah punya pendapatan bahkan mungkin tidak harus ngantor ya tapi semua pendapatan yang dia peroleh, di saat itu pun dia sudah harus mulai melakukan posting dan salah satu postnya adalah untuk melakukan perencanaan keuangannya. Tapi kan kadang-kadang kita sudah tahu nih ya, oke sekarang udah punya pendapatan, tahu pemasukan dan pengeluaran, sudah harus dipos-posin nih. Tapi kadang-kadang kita suka nggak tahu, gimana ya caranya memulai ini semua untuk memulai investasi dan nanti sebagainya? Untuk memulai merencanakan keuangan, gimana caranya terus hal-hal itu pasti kita harus dibantu dengan informasi yang lengkap ya. Jadi BRI juga menyediakan informasi yang lengkap terhadap produk-produk yang diperuntukkan untuk memberikan solusi keuangan tadi, bisa melalui website BRI, melalui kantor cabang BRI, melalui unit-unit kerja yang dilengkapi oleh tenaga pemasar atau financial advisor tadi. Bahkan kalau sudah tahu produknya ingin membeli, bisa dilakukan secara langsung datang atau mulai bisa juga membeli secara online. Seperti itu. Jadi akses informasinya gampang ya? Banyak sekali informasi yang bisa didapat dari situ, sehingga memudahkan pada saat memilih, memulai dengan produk kapan. Terima kasih Ibu atas bincang paginya. Baik teman-teman, itu dia tadi ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai milenial sudah harus mulai dari sekarang untuk berinvestasi. Dan kalau kamu mau mulai, caranya bagaimana? Cari akses informasi sebanyak-banyak mungkin, jadikan kamu milenial yang melek keuangan. Terima kasih telah menonton!